Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte di sela penyelenggaraan KTT Peringatan 45 Tahun ASEAN Uni Eropa di Gedung Eropa, Brussel, Rabu, tanggal 14 Desember 2022. Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan dukungan Belanda bagi kesuksesan Presidensi G20 Indonesia. Presidensi yang sulit, tapi akhirnya berakhir dengan hasil yang baik. Deklarasi dapat disepakati dan daftar kerjasama konkret yang akan sangat berguna bagi dunia, ucap Presiden Jokowi. Presiden Jokowi juga menyampaikan harapannya agar kemitraan ASEAN dengan Uni Eropa akan dapat lebih diperkuat ke depan, mengingat tahun depan Indonesia menjadi Ketua ASEAN. Ada pun beberapa isu lain yang disampaikan Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut, antara lain membahas perundingan Indonesia ECEPA, kerjasama transisi energi, kerjasama investasi, dan kerjasama penanggulangan kejahatan lintas batas. Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Duta Besar Ri Brussel Andri Hadi. ...herspett for all the energy, the resilience which you organize the G20, and the fact that you were able to come to collective agreements, including on the Ukraine, including on all the other difficult issues, and I think that's testimony to your whole team, but also to you personally, and that visit to this Montgrove farm. Dan untuk melihat Presiden Indonesia dalam jenis jenis menjadi begitu entusiasis bahwa Biden dan semua orang berpikir bahwa kita sudah tahu bahwa ini adalah orang yang special tapi kemudian, bahwa itu, 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 the whole G20. That face it, but also the conclusion, etc. My compliments.